Hai yang mana pada pagi hari ini kita sudah bisa berhubung jadi kita diberi nikmat yang selawak biasa baik nimat sehat nimat iman dan nimat besar kedua kalinya salawat dan salam kita membahkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semoga kita menjadi umatnya di akumatnya dan mendapatkan syafat besok dihuliaman anak-anakku sekalian yang seperti tadi saya perkenalkan ya eh ini adalah bapak matikul ya Oh dulu pernah menjabat sebagai kepala dikasih terus yang kedua adalah Mr. Gotoh langsung dari Jepang terus yang ketiga adalah emi Sudarwati Anak-anakku sekalian ya eh Alhamdulillah di pagi yang mencerah ini kita kedatangan seorang tamu ya yang yang tadi sudah saya kenalkan ini yang terkait dengan setelah kalian lulus dari SMA Negeri 1-1-0 ya maaf ya SMA 1-0 kalau dulu saya kakak kelas kalian yaitu Torek sama Riu sama itu ya eh Tawayu dan kami ya itu kesak ke Jepang itu dalam rangka ikut kompetisi robot ya Alhamdulillah melakukan juara di Jepang semoga pada pagi hari ini pada pagi hari ini yang akan dipanduli Mr. Gotoh kesana bukan hanya kalian ingin ingin eh berprestasi atau berapa itu eh lomba lomba tapi insya Allah nanti kalian juga dapat digaji langsung dan anda lomba untuk diajari atau belajar tentang bahasa Jepang ya jadi setelah kalian lulus ya nanti Di sana Bisa kerja, bisa belajar Dan untuk selanjutnya Mister Goto dan Bapak Matikul Akan memberikan perjelasan Tentang hal-hal yang terkait Ke Jepang Dan semoga saja nanti Kalian Kalian setelah lulus Insya Allah nanti Bisa belajar bahasa Jepang Dan bisa pergi Ke negara Jepang Amin Jadi saya Mewakili dari Bapak Mulati Sebagai Kepala Sekolah Saya mengucapkan Terima kasih pada kalian Yang Mau untuk berkumpul Di Ruangan Aulani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah Yang dalam halin Juga kiri oleh Pak Amamiyari Dan juga Ibu Emi Sukarpati Dari SMP Negeri 1 Merno Dan tak lupa Mister Guto Dari Jepang Yang juga Akan menjelaskan Kepada kalian semua Dan tak lupa Anak-anakku sekalian Yang aku sayangi Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya minta Tolong nanti kepada Anak-anakku semua Nanti untuk mendengarkan betul Sehingga betul-betul Nanti akan membawa manfaat Bagi kalian semua Ya Jadi Tolong nanti dicermati betul Sebelumnya saya perkenalkan dulu Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Amam Saya ini Nama saya Mardikun Jadi saya ini juga Dari Kujung Kuro Dan saya ini juga guru Sama ya Saya ini dulu guru Ya Guru di Bujung Kuro Sama Bahkan Pernah memimpin guru Saat Bujung Kuro Mulai TK Sampai guru SMA SMK Ya Jadi dulu Saya ini pernah mimpin guru Murid Saat Bujung Kuro Ya Dulu ya Dulu Karena saya Ceritakan Pak Amam tadi Saya ini dulu adalah Kepala Dinas Pendidikan Bujung Kuro Tahun 2003 Sampai 2009 Ya Jadi sudah cukup lama 6 tahun Ya Nah Kenapa saya hadir Di tengah-tengah kalian ini Ini Saya Karena kepedulian saya Kepada Generasi muda Terutama anak-anak Terutama lulusan sekolah Yang Tidak bisa melanjutkan kuliah Tapi dia pengen kerja Padahal sekarang kerja Noseu Kerja di Indonesia Itu kan luar biasa Sulitnya sekarang Nah Nah Karena saya itu masih peduli Seperti ini Nah kebetulannya ada peluang Ya Ada peluang Maka peluang itu Saya tangkap Saya sampaikan kepada Para generasi muda Mudah-mudahan Para generasi muda Bisa memahami Dan bisa memaklumi Khususnya bisa Meningkatkan Kesejahteraan dirinya Dan keluarganya Dan juga lingkungannya Ini Karena nanti bisa meningkatkan Kesejahteraan Dirinya sendiri Keluarganya Bahkan lingkungannya Nah ini ada peluang Yang peluang itu Sekarang ini adalah dibuka Dan di Saya ketemu dengan Mister Guto Ini ada peluang Yang nanti Bagi para generasi muda Yang memenuhi syarat Tentunya memenuhi syarat Yang jelas yang pertama Dalam yang urusan SMK Atau SMA Ya Yang Terutama anak laki-laki Tidak Pakai tindik Tidak bertatu Ya itu yang jelas Ya tindak Tidak bertatu Dan tidak pakai Tindik telinga Ya gitu Nah peluang ini Anak-anakku sekalian Ini sangat Bagus sekali Kesempatan Kebetulan Memang di Jepang itu Memerlukan tenaga-tenaga Seusia Kalian ini Dan Jangan Beranggapan bahwa Nanti kalau tenaga kerja itu Disamakan tenaga kerja Nanti Seperti tenaga kerja Di Arab Saudi Sebagai kuli bangunan Bukan Ini adalah nanti Tenaga ahli Tenaga halus Perusahaan-perusahaan Ini Saat ini Kalau dulu Kalau dulu itu Hanya laki-laki saja Tapi sekarang ini Yang direkrut oleh Mr. Butu ini Juga termasuk Anak perempuan Termasuk anak perempuan Yang memenuhi syarat Ya Yang memenuhi syarat Jadi Dengan syarat Sekali lagi Minimal lulusan SMA Atau SMK Ini peluang yang sangat Bagus sekali Anak-anakku sekalian Kesempatan ini Jadi bagi mereka Yang mungkin Tidak Ingin melanjutkan Sekolah Kuliah Pengen langsung Bekerja Atau Nanti sambil Bekerja disana Melanjutkan kuliah Itu bisa Ya Mungkin bisa kuliah Melalui Universitas terbuka Dari sana Bisa Ya Bisa Kesempatan yang luar biasa Anak-anakku sekalian Contoh yang sederhana Ya Contoh yang sederhana Anak-anakku sekalian Kalau misalnya Contoh Kerja disini Ya Contoh yang kerja disini Contoh yang sekedar Nanti akan dijelaskan Bedetir oleh Mr. Guto Kalau contoh kamu Bekerja disini Misalnya kamu lulus sekolah Ini bekerja paling Kerja paling tinggi Paling nanti Kamu jadi pekerja Kasar Ya Paling buru pabrik Atau Mungkin Di Tenaga-tenaga kasar Itu pun Itu pun Menurut saya Kalau dihitung Upah paling tinggi Kalau Itu Upah kabupaten Minimal Paling Satu bulan Paling Dua juta Lebih sedikit Dua juta Paling Hanya itu Paling tinggi Ya Paling tinggi Kadang-kadang mungkin Bisa dibawah itu Bahkan Menurut saya Sekarang Ada yang Hanya diupah Satu bulan Hanya 750 Satu juta Paling tinggi Kadang-kadang itu Nah Nanti kalau Kamu gambaran Kalau disana Kamu nanti Setelah selesai pendidikan Nanti akan dididik Selama enam bulan Dua bulan Dididik bahasa Ditambah lagi Sikap Dan bahasa Lagi empat Jadi nanti Pendidikannya itu Dua bulan Dididik Kusus bahasa Nanti pendidikannya itu Tepatnya di Ponorogo Terus yang Empat bulan Dididik Sikap Dan bahasa Di Jakarta Setelah itu Anda berangkat Ke Jepang Di sana Rata-rata 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 Ini sekedar Contoh saja Contoh misalnya Di perusahaan Isusu Isusu Perusahaan Mobu Contoh itu Sekedar Itu minimal Gajinya saja Minimal sudah 13 juta Rupiah Kalau di rupiahnya Itu belum termasuk Kerja lembur Belum termasuk Kerja lembur Ini luar biasa Ini peluang ini Luar biasa Makanya Saya sampaikan kepada Generasi muda Daripada Anda Misalnya nanti Disini Pengangguran Sampai bertahun-tahun Anda ini lebih baik Nanti ikuti program ini Itu akan membawa Kesejahteraanmu Dan keluarga Bisa nanti Kontraknya Disana itu Tidak Misalnya Pengen kontrak pendek Bisa ada kontrak Satu tahun Bisa kontrak Tiga tahun Bisa kontrak Lima tahun Kalau disana Sudah kerasan Wah kok enak Disini Ya tahu sendiri Jepang itu kan Negara maju Negara maju Sudah luar biasa Kok kerasan Pengen lanjut disana Tidak apa-apa Malah lebih tinggi lagi Gajinya Setelah lima tahun nanti Luar biasa Itu sekedar Gambaran aja Bahwa disana itu Kalau kamu memang Ingin bekerja Silahkan Tangkap peluang ini Ya daripada kamu Hanya pengangguran Disini Tidak ganda Lengok ini kerja Sekali lagi Tambah lama Disini itu Tenaga kerja Semakin sulit Ya Ini peluang yang bagus Khususnya yang Para laki-laki itu Ya Jadi Jangan Bosho Jowuni Bosho Bok-bok Ya Bok-bok Moh pisang Bok-bok Ya Lagi Alam Kok adun Oke Itu Jangan Bok-bok Seperti itu Zaman sekarang Sudah tidak zaman Itu Ya Umama saya masih muda Itu saya berangkat Umama saya masih muda Saya sudah tua Jadi Saya memberikan Peluang kepada Para generasi muda Ini Eman-eman Ada peluang Seperti ini Manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Ya Dan nanti saya minta Kepada para siswa ini Baik laki-laki maupun perempuan Perhatikan betul Yang disampaikan Mr. Goto ini nanti Sehingga nanti kamu paham Ya kamu paham betul Karena ini waktunya singkat Seandainya nanti setelah ujian itu Kamu pengen segera Juga akan ditampung oleh Mr. Goto ini Karena kebetulan kuotanya Mr. Goto ini besar Artinya kuota Kuota yang akan diberangkatan ke Jepang Ini kuotanya sampai berapa Mr. Goto kuotanya ini kan Kuotanya berapa sampai berapa ribu Yang berkrutin sampai berapa ribu jantai ini kan Jadi karena musuh anak-anak Orang Jepang ini tenaga Untuk level tenaga level Level tenaga Tengah-tengah ini Kosong disana itu Kosong Karena apa Dulu waktu krisis ya Masa krisis di Jepang itu Orang Jepang itu pada Tahun 98 Jadi Vaktu kamu udah lahir Belum ya Belum lahir ya Belum Itu disana itu Orang Jepang itu Waktu krisis itu Tidak mau ada yang punya anak Tidak banyak Tidak mau habis Sehingga sekarang ini Angkatan generasi muda disana Kosong Kurang Nah ini memerlukan tenaga banyak Oleh sebab itu Mumpung kesempatan ini peluang Peluang Jadi sekali peluang Baik putra maupun putri Silahkan nanti Silahkan Untuk mendaftarkan diri Dan nanti bagaimana Teknis pendidikannya Dan lain sebagainya Nanti akan dijelaskan oleh Mr. Guto Siap untuk mendengarkan Arahan ini Tolong perhatikan betul Nanti kalau kurang jelas Nanti bisa ditanya Nanti akan saya bantu Barangkali nanti Apa yang dijelaskan Karena Mr. Guto Ini kan orang Jepang Tapi sudah bisa Bahasa Indonesia Tapi kalau kurang jelas Nanti bisa tanya Nanti akan saya Beri penjelasan tambahan Ya saya hanya Menguatkan saja Barangkali kurang jelas Karena bahasanya Mr. Guto Ini kan Kurang Jepang Jadi bahasanya Mungkin barangkali Bahasa Indonesia Tidak sejelas Seorang Indonesia Kan gitu Ya Tapi cermati betul Jangan Jangan Nanti masuk TV Nanti tanya Tidak apa-apa Tidak usah Tidak usah Menggangan untuk bertanya Nanti akan saya bantu Akan saya jelaskan Ya Sehingga nanti Kamu bisa jelas betul Dan nanti Kalau sudah Kalau menerima penjelasan Kira-kira tertarik Segera komunikasikan Dengan orang tuamu Dengan orang tuamu Segera Karena nanti setelah ujian Kamu nanti akan bisa Langsung untuk Mendaftarkan diri Berusia ujian bisa langsung Mendapatkan diri Ya Jadi komunikasikan Dengan orang tuanya Ya Saya kira itu Penjelasan awal Dari saya Mudah-mudahan Peluang yang saya Tawarkan ini Karena saya ini Juga pengen Generasi muda Di Kucurukoro ini Bisa Segera terangkat Grajetnya Ya Jika bisa bekerja Dan tidak banyak Penganggungan Itu harapan saya Ya Itu Penjelasan awal dari saya Untuk itu Sepenuhnya Saya serahkan kepada Kita Mr. Duto Untuk memberikan Penjelasannya Waktu mahasiswa Saya belajar Bahasa Indonesia Jadi Sesudah Tahun kedua Saya sudah datang Di Indonesia Sudah Umur 23 Sudah di sini ya Umur 23 Sampai 16 tahun Terus-terusan Di Jakarta Terus Saya Waktu Selama 16 tahun Saya Kuluhnya Kontraktor Kontraktor Bagus Carator Bagus Tentu Batu Tentu 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 Saya Dulu Bagian Keuangan Jadi Selama 16 tahun Waktu muda Saya Hanya Belajar Saya Bagian Keuangan Jadi Hitung Terus Tentu Bicara Bicara Dengan Staff Lokal Jadi Bahasa Indonesia Walaupun Sudah Tua Masih Jirek Begini Tentu Tentu Tapi Saya Untung Pertama Dan 10 tahun Kerja Habis itu Saya Pulang Ke Jepang 11 tahun 12 tahun Kerja di Jepang Umur Umur 21 Ada Tumang Panggil Ajar Pujah Yang Seperti Ini Untuk Kini Anak Muda Ke Jepang Jadi Saya Minat Sekali Supaya Bisa Berlalu Sama Anak Muda Jadi Sampai Sekarang Ini Sudah 20 tahun Saya Hulus Anak Muda Kiri Ke Jepang Kebetulan Bapak Dia Anak Insinyur Tapi Dia Minat Ingin Berlatih Ke Jepang Jadi Kebetulan Saya Dapat Dengan Sama Anak Dia Bapak Jadi Setelah Ini Kebetulan Saya Dapat Penal Dapat Anak Dia Bapak Dan Ini Saya Ingin Menjelaskan Saudara 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 Ini Prokurat Ini Sebelum Berkat Harus Belajar Bahasa Jepang Sampai Anak Murat Menjelaskan Bukan Asal Saya Dari Jam Minggu Rapan Sampai Jam Lima Sore Di Malamnya Menginap Di Asrama Sampai Anak Murat Terus Terus Belajar Bahasa Jepang Karena Ini Sekarang Di Jepang Memang Butuh Banyak Anak Muda Laki-laki Mampu Perupaya Butuh Banyak Tapi Sekarang Sayang Sayang Dari Nungguan Lain Itu Cukup Banyak Sudah Dari Vental Dari Limpian Dari Cina Agak Sekarang Agak Muda Jadi Yang Sekarang Limpian Dari Indonesia Dari Vental Dari Asia Tungguan Hayat Hayat Banyak Tapi Indonesia Sekarang Nomor Tua Saya Pani Sudah Burga Anak Anak Yang Dari Jawa Ini Dari Jepang Karena Di Jepang Anak Anak Jawa Diversinya Cukup Tinggi Karena Anak Anak Muda Waktu Mau Kutemua Orang Selalu Senyum Kalau Jawa Orang Cina Ya Kutemua Siapa Jadi Beda Bukannya Itu Saja Senyum Kalau Menurima Dan Berbeda Makanya Saya Datang Aku Jawa Tapi Di Indonesia Sekarang Ini Banyak Ada Jalo Jalo Yang Apa Ano Mereka Jalo Tapi Mereka Tidak Bisa Kirim Dan Indonesia Dan Tidak Punya Kustomer Tapi Karena Jalo Cuman Banyak Pemutuan Sampai Ada Yang 20 Juta 30 Juta Belum Apa 20 Juta 30 Juta Belum Masih Bisa Berangkat Tapi Banyak Yang Tidak Bisa Berangkat Akhirnya Sudah Bayar 20 30 Juta Itu Yang Masalah Makanya Kami Datang Belajar Belajar Lagi 4 Bulan Di Jakarta Jadi Total Saudara-saudara Itu Belajar Bahasa Sampai 6 Bulan Jadi Mungkin Bulan Daripada Pelajaran Di SMA Tapi Siapa Bersemangat Seperti Tadi Bapak Belajar Anda Anda Sesudah Tamat Sekolah Bisa Walaupun Tamat Jadi Ano Lanjutkan Gaji Gaji Berutama Berapa Terima Dan Sedikit Tapi Kalau Ikut Sama Kami Kampas Di Bantu Ano Supaya Pintar Bahasa Cuma Pintar Bahasa Saja Bersama Kan Ya Contoh Ini Sekarang Di Kawasan Kawasan Industri Itu Yang Butuh Yang Pintar Bahasa Kalau Saudara Saudara Sekarang Ini Umur 18 19 Berat Ke Jepang Tentu Karena Bahasa Muta Gampang Hamal Bahasa Jepang Jadi Umur 222 23 Kembali Sudah Laku Langsung Aku Luka Kami Tanjang Untuk Salur Kampung Perusahaan Perusahaan Karena Perusahaan Kami Sebenarnya Bukan Untuk Punya Bukan Perusahaan Bukan Untuk Punya Loro Karena Perusahaan Ke Jepang Saja Tapi Perusahaan Kami Sebenarnya Ada 2000 Orang Di Jakarta Setahun 2000 Untuk Sebagai Konsultan Sebagai Konsultan Untuk Perusahaan Perusahaan Mau Masuk Ke Bukan Jadi Kami Punya Derasi Bukan Jadi Siapa Yang Binar Yang Kami Bisa Memantuk Untuk Ini Jepang Jadi Saya Binar Jepang Jepang 70 Orang Wanita Sudah Berangkat Ke Jakarta Semoga Berangkat Ke Jepang 70 Orang Ya Seperti Anda berat-atlah berat-atlah ke Jepang gajinya sebut dari Bapak Miran melalui lima berusia itu di Jepang tiap dolar bisa ada program kalau perubahan susah program tiga tahun lima tahun ya perubahan ternyata ini Anda bisa tinggal lima tahun lima tahun seperti ini biayanya sebut tetap bertanggi dengan kutu-kutu ini yang kami jelaskan tapi perubahan lebih dia yang dia ya berat-berat ada yang program lima tahun program lima tahun itu karena belajanya susah tapi kami hanya berat-berat tidak lima juta lima juta tapi selama bulan-bulan 6 bulan sampai kelima bulan belajaran tadi kita ya ada harus makan bulan sendiri tapi ada hanya tiasanya lima juta kalau bulan-bulan setahun tiga tahun itu yang di Jakarta makanya jadi kurang 9 juta jadi nanti nanti saya nanti bisa lihat tanya aja jadi ini anak muda wanita sekarang apalagi nanti-nanti banyak yang seberangkan perusahaan kami belum jalankan dalam setahun mau kirim 10.000 orang dari Indonesia tapi syaratnya syaratnya ini satu yang tidak besar kali-kali tidak mau terima kali-kali wampu sudah pelajaran SD pelajaran SD kami benarkan sampai sampai seorang gajinya segala panjang ya sepuluh ikut wawancara dengan perusahaan kami jelasan tapi gaji di Jepang itu ya gaji di Jepang di Jepang juga ada yang terlumat bapak martipun yang saya hormati mister yang saya hormati ibu ini alhamdulillah tidak ada yang main anak-anak semua halo yang belakang halo kegiatan ini kegiatan ini kegiatan seperti ini untuk di Bojonegoro ibu Emi baru di SMA Wurno kemana lagi ibu baru disini ya baru disini nanti siang ke SMA Wurno SMA 2 Bojonegoro SMA 2 Bojonegoro bukan Wurno Wurno yang dipilih hanya SMA terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berarti anak-anak lembaga kita lembaga ini kalian semua ada siswa-sewa yang terlumat gitu pak kenapa hal seperti ini di Bojonegoro SMA SMA negeri itu ada 39 yang dipilih hanya 2 jadi saya harapkan kalian untuk mengikuti dipakai kapan pak kita gak tahu nasib orang saya punya hasil murid dulu di SMA di 1 hingga itu kerja di Korea lulus SMA kerja di Korea selama 15 tahun perempuan pulang sawahnya 2 hektar ada ini ada 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 sawahnya 2 hektar belum kebonnya belum tabungannya sekarang dia punya resto jadi sawah dan tegalan yang miliknya saudara-saudaranya yang dijual kakek buyonnya yang dijual dibeli oleh anak itu perempuan itu kerja di Korea jadi anak-anak saya seperti ini adalah langkah saya dulu waktu sekolah gak ada betul gak ada saya dulu kepala dinat mendidikan saya dulu guru SMA 4 putrinya Pak Madikun ini dulu murid saya Mbak Marjiana saya masih hampal betul Pak ya masih hampal saya suaminya menantunya Pak Madikun itu juga sesuai SMA 4 bapaknya nah bapaknya polisi tapi namanya gak gak lupa namanya Sandi ya benar jadi mohon anak-anak tanya sebanyak-banyaknya peluang kepada Mr. Guto hello Mr. Guto ya nanti kalau ada anak-anak bertanya tolong di jawab ya ini saya power jauh nggak ada jawa ini ya ya jadi kalian luar biasa BMI puternya BMI yang mana coba berdiri ayo berdiri ini Pak ini Pak Anas Saturiansah ya mau berdiri ya Insya Allah mahnya itu masih 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 saya itu kaget seberatau ya cucunya Mamah di itu ya jadi anak-anak ikuti kegiatan ini dengan tertib mudah-mudahan tertarik berangkat ke Jepang 10 tahun di sana pulang sukses bisa membantu orang tuanya berganti pada orang tuanya saya kian mampu dilanjutkan Pak Matipun, Menterbulto Bu Emi dan anak-anak semua tolong tetik takut takut terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb perusahaan kami namanya PTOS ini perusahaan ini sudah 26 tahun sudah 26 tahun sudah di Indonesia ini sekarang OSN Jaya itu 100% dari Jepang perusahaan ini bisa sudah ada izin untuk berangkatkan dari dari Indonesia ke Jepang kalau di Indonesia harus ada izin berangkatkan itu senil namanya kita umumnya terus berangkatkan kita umumnya kita umumnya untuk berangkatkan kita umumnya kita umumnya ini belajar bahasa di Jepang ini anon generasi-generasi perusahaan kami di bukan di Indonesia saja di Jepang Jepang generasi jadi perusahaan ini kalau sudah sesudah pulang dari Jepang bisa kalau sudah pintar bahasa ya biasa kalau teman-teman SMA ya, pasti anaknya sudah pintar-pintar jadi sesudah pulang dari Jepang bisa masuk sebagai putur Jepang jadi bukan gaji UMN kalau UMN di Jakarta sekarang pulang lebih dari 5 juta pulang ya tapi kalau ada-ada walaupun tidak ada pengadilan asal perusahaan diri sedikitnya bisa ada tambahan sebagai putur Jepang dapat 2 juta, 3 juta ada yang sampai 10 juta lebih cuma sebagai putur Jepang ya saja bisa dapat tapi asal saudara-saudara belajar sedikit-sedikit ya gampang daripada ya seperti anda-anda selalu belajar bahasa Inggris ya tapi kami bisa didik ya supaya tadi saya jelaskan sampai anda kurang belajar bahasa ya jangan lupa ya perutama disini belajar bahasa 2 orang habis itu kami memberikan kesempatan wawancara dengan perusahaan setelah itu setelah pindah ke Jakarta 4 orang belajar di Jakarta 4 orang di fotologi 2 orang jadi total 6 orang belajar bahasa baru bisa berangkat jadi dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore terus malam dia mengidap dia asrama terus sampai anak duran jadi malam memberikan kasih PR paginya jadi jadi tiap bulan terus kalau kita sampai anak duran pasti kalau never anda-anda ini pasti bisa pakai kutus sehari-hari dengan lancar bisa pakai bahasa Jepang jadi jadi suara bahasa tidak pun khawatir apalagi kalau sudah berangkat ke Jepang tiap hari berangkat sama orang Jepang saya kira tidak ada masalah ya dan suara pekerja itu kalau wanita di pabrik yang kerja tapi ada lancar lancar sesudah bulan karena lancar lancar itu lancar di perusahaan itu karena sudah tahu cara kerjaan ya cara kerjaan di Jepang walaupun 3 tahun ya 3 tahun 5 tahun sudah tahu cara kerjaan jadi itu yang paling penting saya juga sudah pindah perusahaan ini sudah 3 kali saya umur sudah hampir 50 tahun kerjaan saya pindah 30 kerjaan tapi cara kerjaan dimana-mana hampir sama jadi 30 kerjaan seorang kerjaan perusahaan yang ajarin jadi 30 kerjaan ya pun di asal bisa bahasa asal bahasa depender pasti laku ini pulakai ini laki-laki ini ini kalau santai-santai kalau santai-santai sampai kapan saudara-saudara ueber kuliah kajir 2 juta 3 juta harus mikir itu kalau ingin terima gaji 10 juta 500 juta 20 juta 25 juta harus mikir 20 juta hanya pintar bahasa 2 juta terima gaji kalau wanita wanita itu kalau pintar sedikit kalau karena ada hubungan komunikasi dengan orang jepang kalau elah sudah akan jadi manajer HL kalau sudah jadi manajer HL 20 juta 20 juta 25 juta tak apa kalau waktu yang seperti tahun tak mungkin lebih banyak daripada suami dia jadi kesempatannya banyak jadi harus anda kalau diam-diam di kampung sampai kampung gajinya segitu kalau ingin sakses harus berani di tempat baru kita harus berusaha ini saya kira lagi-lagi juga sama ini anaknya bapak sekarang sudah jadi manajer gajinya dulu 20 juta tapi sekarang dia belum puas ingin gaji lebih tinggi lagi itu umur kurang 45 dia bisa punya mobil bisa punya rumah bisa punya istri cantik itu 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 kalau kita punya women terus gaji kami tidak mau lebih Sisa daripada ini kami nanti cicil tiap bulan Jadi kurang lebih 2 juta itu cicil setahun ini Habiskan Tiap bulan 2 juta kan tidak terima tadi Sekiranya 14 juta kan Jadi masih ada 12 juta Makan di Jepang kurang lebih 2 juta, 3 juta Habis itu Susahnya Bisa tabung Terima kasih Terima kasih Jadi ini yang angka titiknya kami Kalau nanti angka ini silahkan diambil Jadi setiap perusahaan beda-beda sedikit-sedikit Tapi itu lima manusia ya seperti tadi Jadi ini memang bulan 200 juta tambah Medikan cek segala itu memang harus bayar Jadi bulan lebih ya bulan 14-15 juta itu Butuh ya 10 perangkat ya Tapi kalau ya Cuma bulan lebih total Mungkin dari 36 juta itu Bisa kembali kawan dalam waktu setahun Setahun bisa cicil habis Setiap bulan bayar Dua juta dua setelah juta Habis Jadi Tidak usah kawati Bisa lalu lalu lama lagi Jadi satu bulan bisa lalu Bisa dengan umuk Bisa dengan umuk Bisa yang menarik Bisa itu Tidak usah Agar Bisa 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 jadi siapa yang ingin berangkat ke Jepang ya coba kontak BKK ya nanti kami dapat mengeluarkan BKK kalau ada yang mau ikut kami setiap saat bisa datang setiap bulan kami bisa turimu 75 orang bisa turimu setiap bulan jadi kapan saja saudara-saudara siap kami tetap kalau bisa kalau sudah selesai あの ijian kami subaya kiri anda daripada subaya kiri murai murai ini kira kami siap untuk selesai ya ijian 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 maaf tidak terima takut bikin malu orang ijian 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 ya sampai keluar apapun sudah 500 juta ya jadi Yumi Bay waktu sebelum seleksi kami sosialisasi juga Yumi Bay bulan tuanya supaya hidup waktu sosialisasi ya diumpang bulan tua kami jelasan satu-satu ya jadi supaya bantuan yang sudah saya tahu ya dan ini alo masalahnya alo memang dalamnya kita tapi bukan suatu uang ini saudara-saudara sesudah saudara-saudara pulang terjumpa mesti mikirin perusahaan kami adalah alo seperti yang saya jelaskan perusahaan penyaruh kita kerja perusahaan-perusahaan Jepang jadi kami kapan selalu siap untuk saluran tu perusahaan-perusahaan Jepang jadi dapat kesempatan ya kalau dari awal baru pulang Jepang kalau kita gaji sekarang 7 juta 8 juta dapat terima kasih terima kasih ya coba kami kami pasti ya ya sekian terima kasih ini hari ini hari ini saya yakin kamu masih belum ada gambaran di kalamol ini pengana nongkong masyarakat nongkong siap berangkat amin Mr. Gotoh ini saya bertanya saya bertanya anak-anak ini nanti dilatih di sebelum berangkat saya dilatih selama 2 bulan di dilatih di ponorogo saya tiap hari cek halo kalau anda lagi atau tidak tiap hari ketemu tiap hari ketemu anak-anak halo gunakan kesempatan ini kenapa kenapa kok latihnya di ponorogo saya dapat bocoran duta besar Jepang ini yang dari Indonesia ini duta-duta besar yaitu orang ponorogo ya terima kasih dan beliau nya sangat peduli yang ponorogo itu luar biasa yang berangkat sudah banyak ya pak ponorogo yang ponorogo sudah banyak memandangkan saya kesini lewat yang terima kasih yang terima kasih terima kasih tidak ada link ya saya ini ya kita tidak ada link yang butuh nao horizon karena banyak lembaga-lembaga yang banyak berantakan ke Jepang ke Korea dan jb yang banyak yang abal-habal tapi kalau ini jelas karena kita besar Jepang orang monologo pelatihan di monologo kalau itu bener-bener itu goto dan gantung ya 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 itu anak-anak ayo kesempatan ini pengalaman desa ya dari bapak martikun ini putarannya disana halo gaji mohon-mohon ijit nah gaji yang tadi yang ditayangkan itu bener-bener kadang-kadang kita cantuhan mandi keluar namprol dikp dikp ada jalan apa cuci piring oke kerja dua jam gajinya 300.000 melok-melokin cuci piring betul-betul kok mau dikpada nganggur bisa untuk makan satu hari yang perempuan ikut dikarkan menu makanan perempuan Direkturan mau makan apa minta butuh 300.000 selama dua jam ini beliunya pengalaman mutra beliau belajar sampai kuliah lulus S2 punya pengalaman di Jepang selama satu tahun tiga tahun punya pengalaman di Jepang daftar di Jakarta Jakarta perusahaan Jepang langsung betul-betul saya dari Jepang ini sertifikat saya diterima nggak diterima langsung nah ya oke terima kasih dunia harus setinggi langit setinggi langit setinggi tinginnya karena turun nanti kamu akan dibintah terima kasih selamat menikmati